Sepanjang proses makeup itu Wak, Mita sangat-sangat tidak fokus disitu. Gegara apa? Gegara sedari awal kursi ini diduduin sama Kak Miri, sosok wanita berkebaya itu masih duduk disana Wak. Yang dilihat sama Mita, wanita tersebut tampak sedang memangku Kak Miri. Hey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, seperti biasa di malam ini aku datang kembali menemani kalian dengan membawakan satu kisah hororowa part 160. Cepat aja ya, toh-toh udah sampe part 160 aja. Besok dapet 200 aja ya, Masya Allah. Makasih banyak buat kalian yang selalu setia menonton. Buat kalian yang nontonnya mungkin sekarang lagi sambil kerja, lagi sambil belajar, sambil makan, sambil nyapu, bahkan ngasuh anak. Atau mungkin disini ada suami-suami wawo yang terpaksa harus nontonin aku juga. Gegara bini kalian nontonin aku terus. Halo Bang, maafin Bang ya. Jadi terjebaklah bapak-bapak suami ini mendengarkan aku juga. Maaf ya Bang ya. Tapi sekali lagi terima kasih banyak buat kalian semua. Sehat-sehat selalu dan salam buat keluarga di rumah. By the way, di KHW malam ini aku akan menceritakan sebuah pengalaman horor yang dialamin sama wawo kita yang berprofesi sebagai MUA atau makeup artist Wak. Wawo kita ini cerita kalau selama dia merias penganten, katanya ada aja anak. Ada aja cerita mistisnya. Mulai dari yang biasa sampai yang sangat menyeramkan. Nah di video kali ini Wak-Wawo ini ingin menceritakan pengalaman Wak-Wawo ketika diajak kerjasama dengan salon pengantin yang cukup terkenal nih di wilayahnya. Tapi ternyata Wak salon pengantin ini menyimpan sebuah rahasia kelam yang tidak pernah bisa mereka duga sebelumnya. Nah penasaran kalian gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Eh nunggu ya. Check it out. Oke Wak jadi kisah yang aku sampaikan ini dikirim sama wawo kita yang sebut aja namanya Mita dari Jakarta. Halo Mita. Jadi aku mau disclaimer dulu ya kalau semua nama yang ada di cerita ini sudah kami samarkan atau bukan nama aslinya. Lanjut. Nah jadi Wak ceritanya Mita ini adalah seorang makeup artist atau MUA yang sudah memulai karirnya sejak dia kelas 1 SMK. Pada saat umurnya masih 16 tahun. Kebetulan pada saat itu kakaknya Mita yang bernama Kak Lili juga merupakan seorang MUA Wak. Nah Kak Lili inilah yang mengajarkan Mita segala seluk-beluk menjadi MUA. Dimana pada saat itu Kak Lili ini sering sekali mengajak Mita untuk menemani dia dan juga membantunya merias klien. Ini udah berjalan kurang lebih 7-8 tahun Wak sampai sekarang. Nah singkat cerita makin lama makin banyak lah orang yang memakai jasanya Mita dan juga kakaknya Kak Lili untuk merias mereka. Dan salah satunya yang cukup ramai adalah siapa? Para pengantin. Nah dari pengalaman merias pengantin inilah Wak Mita yang bukan seorang indigo katanya tapi aku cukup mekanah dengan hal-hal gaib. Jadi sering melihat bahwa setiap pengantin itu ternyata memiliki aura yang berbeda-beda. Mita bilang aura si pengantin ini kan biasanya akan terlihat dari raut wajahnya yang tampak gelisah kan Wak. Kalau orang awam kayak kita ini pasti menganggap kalau si pengantin yang lagi gelisah ini mungkin dia lagi grogi nih karena mau nikah. Tapi berdasarkan yang Mita lihat Wak sebenarnya hal itu juga bisa terjadi karena di hari pernikahan tersebut si pengantin ini mendapatkan kiriman dari orang-orang yang tidak suka sama dia. Mita ambil contoh nih Wak disini ada nih suatu kejadian tentang kiriman-kiriman ini. Dimana pada suatu hari Nat aku sama kakakku Kak Lili lagi ada job Wak untuk menghiasi pengantin di daerah Depok. Nah biasanya mereka ini akan mulai make up dari jam 4 pagi atau dari jam 3 pagi nanti baru selesainya sekitar jam 7 pagi. Jadi lebih kurang satu pengantin itu 3 jam Wak dandanannya. Tapi entah kenapa Nat si waktu kami ngeriasi klien dari Depok ini tumben kali itu kami baru selesai make up jam 8 pagi. Molornya 1 jam Nat. Ini gak biasanya terjadi bahkan kami kadang lebih cepat lagi gak pernah lewat dari 3 jam. Dan setelah merias itu Wak Kak Lili kakaknya Mita ini bilang Dek kakak tadi rasanya kok gak enak kali ya waktu ngerias dia si pengantin ini. Iya kak tau kok aku bisa aku liat. Aku juga tadi ngeliat kakak kok macam orang bingung gitu waktu nge-makeupin dia. Iya deh aneh kali gak pernah loh kakak kayak gini tiba-tiba ngeblank kakak. Bingung kakak abis nih kakak mau ngapain megang apa yang mana ngapain kayak gitu bingung. Yaudah lah kak baca-baca doa aja semoga semuanya dilancarkan. Pengantin yang tadi memang agak-agak gak beres kak kata Mita. Nah Mita bisa ngomong kayak gitu Wak karena dari sejak make up dimulai dia ini sebenernya sudah melihat kalau aura si pengantin tadi itu udah memang gak enak Nat. Bahkan seramnya disini nih. Ketika Kak Lili sedang mendandaninya Mita melihat ada satu sosok perempuan dengan wajah yang gak karuan gitu Wak. Lagi memperhatikan si pengantin ini dari jarak dekat. Jadi misalnya ini muka pengantinnya dia gini nih. Gitu Wak. Pas kali dekat telinga kirinya tuh dan aku tengok. Tapi dia gak stay disitu aja Wak. Sesekali sosok ini pindah ke sudut ruangan. Terus nanti dia berlari lagi. Dia dekatin lagi ke muka si Mita. Kemana si Mita ini bangun? Misalnya Mita mau ke WC kan ikut dia Nat. Sampai si Mita ini selesai Mita pergi ikut juga itu si sosok tuh. Dari situ Wak Mita tau kalau pasti nih ada orang yang tidak suka melihat pernikahan si klien mereka ini Wak. Makanya dia sampai tega mengirimkan sosok perempuan jelek itu sama si pengantin. Kasian ya. Dah akhirnya Mita pun terus membaca doa semoga acara hari itu lancar. Tapi tiba-tiba Wak secara mengejutkan mereka dapat kabar kalau ternyata si pengantin perempuan yang dirinya sama Kak Lili tuh Wak. Pingsan Wak eh. Langsung tuh digotong ramai-ramai masuk ke dalam kamar. Jadi yang stay di kursi pelaminan tuh cuman pengantin laki-lakinya aja. Tuh Mita masih disitu tuh. Dan untungnya tidak berselang lama kemudian si pengantin perempuan pun akhirnya sadar lagi. Nah setelah kondisinya lebih stabil. Mita sama Kak Lili pun segera bergegas membantu dia untuk mengganti baju ke baju resepsi. Nah sekaligus juga memperbaiki riasan makeup di wajahnya. Jadi touch up gitu lah kan. Nah pas Mita lagi nge-touch up makeup si pengantin ini. Mita sempat curi-curi gitu lah Wak. Melihat ke sekeliling ruangan itu. Untuk mencari keberadaan si sosok perempuan tadi. Ya jangan masih ada disini nih dia. Tapi ternyata gak ada Nat. Ilang tuh si sosok cewek jelek tadi tuh. Nah disitu Mita pun memberanikan diri lah Wak. Nanya ke si pengantin. Dengan suara lirih Mita bilang Kak maaf Kak. Apa ada orang yang mungkin gak ikhlas ngeliat kakak nikah? Dia bentar pengantin tuh Nat. Hingga akhirnya dia berkata. Nah kayaknya ada lah mbak. Aku rasa mantanku masih kesal karena aku menikah duluan. Katanya. Nah mendengar jawaban itu Mita pun ngebatin dalam hati. Oh Allah tuh kan pantas lah acaranya diganggu. Yaudah lah Kak tenang Kak yang penting kakak banyak-banyak baca doa ya. Nah ada tuh Alhamdulillahnya sampai acara selesai. Sosok perempuan itu pun gak muncul lagi Wak. Nah itulah Nat salah satu contoh yang memang ada aja. Kirim-kiriman orang pada saat acara pernikahan itu mau dimulai ada. Nah inilah pengalaman dari salah satu perias pengantin nih Wak. Karena sedikit terbukti Wak. Kata Mita juga sebenarnya gangguan yang dia ceritakan tadi adalah gangguan yang sangat umum terjadi di hari pernikahan seseorang gitu loh Wak. Bahkan katanya besar kemungkinan semua MUA nih ya. Nah khususnya yang sering merias pengantin. Pasti Nat pasti pernah juga mengalami kejanggalan seperti yang kami alami tadi. Tanyalah sama Wak Wak. Iya Wak ada diantara kalian merias pengantin pernah kayak gitu juga? Coba komen di bawah ya. Nah tapi Wak meski selama Mita dan Kak Lili ini berkarir sebagai MUA. Mereka sudah sering melihat keanehan-keanehan semacam tadi. Sebenarnya inilah ada satu peristiwa yang sangat menyeramkan. Yang tidak akan pernah mereka bisa lupakan sampai sekarang. Dan inilah yang berkaitan dengan judul kita malam ini yaitu salon pengantin. Ya ini baru kita mulai nih Wak. Tadi itu adalah macam salah satu pengalaman horor umum yang dialami sama MUA. Sekarang ini adalah pengalaman khususnya Mita sebagai MUA. Jadi waktu itu kejadiannya tahun 2019. Dimana pada saat itu Mita sama Kak Lili ini akhirnya sudah punya salon sendiri Wak. Sebelumnya kan mereka cuma makeup-makeup keliling aja nih. Nah sekarang udah punya salon sendiri. Dan pada saat itu salon ini Wak terletak tepat di samping rumahnya mereka berdua. Dan kebetulan di gang sebelah yang gak begitu jauh dari lokasi salonnya mereka ini. Yang kira-kira sekitar 400 meter gitu lah Nadia. Ada nih Wak salon lain yang memang sudah sejak lama dan sejak lebih dulu berada di sana. Kita sebut aja nama salon lama nih salon Ayu Wak ya. Nah salon Ayu ini nak dulunya weh terkenal kali di situ Nadia. Dan sering menjadi andalan orang-orang untuk dirias gitu di salon Ayu ini kan. Tapi sayangnya sejak si ibu pemilik salon ini meninggal dunia atau yang nyalonkan yang merias ini. Sekarang salonnya jadi gak keurus Wak. Dan sebenarnya salon ini pun sudah diwariskan ke anak si pemilik. Yang namanya kita sebut aja lah namanya Mas Herda. Laki-laki nih Wak. Pada saat itu 2019 usianya Mas Herda ini 35 tahun dan dia belum menikah. Nah Mas Herda ini gak begitu paham Wak dengan cara-cara mengelola bisnis salon. Jadi setelah dia dapat warisan salon dari ibunya ini. Dia jadi bingung harus melakukan apa. Alhasil salon tersebut pun sempat terbengkalai cukup lama Wak. Tapi namanya masih dikenal kali sama orang kawasan sana lah salon Ayu tuh mantap kali tuh dulu. Kok salon Ayu, salon Ayu, salon Ayu buat ngerjas wajah gitu kan. Hingga akhirnya pada suatu hari Mas Herda hubunginlah Mita sama Kak Lili buat mengajak mereka bekerja sama. Dengar tawaran dari Mas Herda seketika Lili sama Mita senang kali Wak. Senang Kak Minel. Eh salon Ayu loh salon yang pernah kondang loh. Kita diajak kerja sama sama brand besar nih. Kayak gitu lah ibaratnya tuh ya. Ini adalah sebuah kesempatan yang gak bisa kami siasihakan kan. Kata Mita kan akhirnya tanpa pikir panjang mereka pun langsung mengiakan ajakan itu. Lalu setelah itu mereka bertiga pun segera menyusun rencana bersama-sama mengenai apa yang akan mereka lakukan nantinya. Kan Mita, Kak Lili, Mas Herda udah mulai nih bikin konsep. Nanti kita ngapain ya. Nanti kita ngapain. Nah tuh singkat cerita hal pertama yang akan mereka lakukan adalah mencetak poster baru yang nantinya akan dipasang di depan salon Ayu Wak. Nah di poster itu nantinya mereka bertiga sepakat harus ada modelnya nih. Maka dari itu mereka mengajak satu orang lagi untuk jadi modelnya. Yaitu seorang perempuan cantik yang kita sebut aja namanya Kak Meri. Mereka berdua juga kenal Wak sama Kak Meri nih. Karena Kak Meri ini adalah temannya Kak Lili. Nah deh tuh Mas Herda pun mengundang Mita, Kak Lili, dan Kak Meri untuk datang ke rumahnya. Dan FYI Wak rumahnya Mas Herda ini satu bejejer gitu loh sama salonnya. Satu jejer. Bukan melekat tapi masih bejejer. Jadi gak ketemu di salon, ketemu di rumahnya Mas Herda. Which is ini adalah rumah Mama E dulu. Pada hari itu Wak rencananya mereka akan melakukan photoshoot nih. Dan sebelum difoto Kak Meri tadi yang si model tadi pun terlebih dahulu diri ya sama Mita dan Kak Lili. Singkat cerita, makeup untuk Kak Meri ini pun dimulai sekitar jam 8 pagi. Sehingga dari sebelum jam 8, mereka bertiga udah harus kumpul semua dong di rumahnya Mas Herda ya kan. Nah pas Mita, Lili, sama Kak Meri sudah masuk ke rumahnya Mas Herda. Tepat disitulah Wak Mita langsung merasa kalau hawa rumahnya Mas Herda nih gak enak kali. Ngap! Karena ventilasinya kurang dan suasaranya juga gelap kali. Penerangan rumah tuh minim. Nah dia, ini rumah apa nih? Dan semakin Mita melangkah masuk ke dalam rumah itu Wak, dia juga semakin dibuat bingung. Karena di dalam rumah itu ada banyak kali, banyak kali ruangan Nadia tapi gak jelas fungsinya buat apa. Ini ruangan keluarga kah? Ini ruang makan kah? Ini ruang tamu kah? Gak jelas! Kenapa Nadia bisa gak jelas? Karena Wak, di dalam masing-masing ruangan yang mereka lewati itu, paling cuma ada 3 meja, ada 2 kursi, atau nanti masuk ruangan ini ada 1 meja aja, masuk ruangan ini ada 5 kursi aja, masuk agak belok sikit ada 1 kursi aja kayak gitu Wak. Bisa kalian bayangin kan? Itu gak jelas ruangan apa nih? Dan selain banyaknya ruangan-ruangan yang gak jelas itu Wak, di dalam rumah itu juga ternyata ada banyak sekali benda-benda yang kalau dilihat dari bentuknya nih Nadia ya, tampak macam model awas. Waktu itu si Mita lihat ada kursi sama payung pengantin dengan model yang sangat jadul kali, dan semuanya bedubu. Gak sampai disitu aja Wak, ini nih yang serem ya. Yang makin buat Mita merinding adalah di semua kursi jadul yang terakhirnya, semua kursi pengantin jadul itu, Mita melihat ada sosok wanita-wanita berkebaya dengan rambut di sanggul rapi, lagi duduk disana dalam keadaan menunduk. Duduk dekat kursi itu Wak, tadi masih ingat aku ngomong apa? Wanita-wanita berkebaya, wanita-wanita, jadi di semua kursi itu Wak. Jadi waktu itu Mita melihat di bagian ruangan yang terisi sama 5 kursi berjajar, 5 kursi pengantinnya, 5 ada kursi disitu, 5 juga wanita tuh duduk disitu semua Wak. Eh ya Allah, posisinya sama bentuknya sama duduk mereka. Eh kursi ini, 1, 2, 3, 4, 5, 1, duduk semua disitu Nadia. Karena kaget dengan apa yang dilihat barusan, Mita pun langsung buru-buru lagi mengalihkan pandangannya. Dia terus berjalan ini bersama Kak Lili, Kak Meri dan Mas Herda, menuju ke satu ruangan yang memang akan digunakan untuk merias Meri Wak. Dah tuh, udah nyampe di ruangan merias ini, Mita sama Kak Lili pun mulai mendandani wajahnya Kak Meri. Udah Mita, aduh aku tengok apa-apa, biar aja lah. Sat, 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 singkat cerita, selang beberapa lama kemudian, Mas Herda tiba-tiba izin keluar bentar nih Wak dari ruangan itu, ya kan? Udah dia keluar bentar, balik-balik dia bawa kursi nih, Mas Herda nih. Sambil bilang, eh Meri, Meri, udah kamu pindah duduk di kursi ini aja biar nggak pegel. Kursi ini kan ada sandarannya, ya itu nggak ada. Nanti capek pula kamu di makeup kalau misalnya tegang kayak gitu, kata dia kan. Mendengar ucapan Mas Herda, Mita, Kak Lili, sama Meri pun segera langsung mengalihkan perhatian mereka ke kursi yang lagi dibawa sama Mas Herda ini Wak. Dan disitulah Mita, terkejut bukan main karena kalian tahu, kursi yang Mas Herda bawa ini merupakan salah satu kursi pengantin jadul yang tadi Mita lihat ada perempuan bekebaya duduk disitu. Eh, kursi itu dibawanya. Mita diam aja disitu Wak. Terus Kak Lili, nggak tau apa-apa nih Kak Lili kan. Eh iya Mas, bener-bener, taruh sini Mas. Udah kamu duduk disini aja Mer, pakai kursi ini biar nggak pegel kamu, kata Kak Lili. Nah, dah tuh akhirnya kursi itu pun dibawa mendekat ke mereka dan Kak Meri pun duduklah disitu Wak. Ya, proses makeup pun dilanjutkan kembali. Tapi, sepanjang proses makeup itu Wak, Mita sangat-sangat tidak fokus disitu. Gegara apa? Gegara sedari awal kursi ini dibawa sama Mas Herda dan sampai kursi ini diduduin sama Kak Meri, sosok wanita berkebaya itu masih duduk disana Wak. Aduh ya Allah terbayang sama aku. Masih duduk disana. Berarti si Meri duduk di atas apa tuh, Nadya. Ya, yang dilihat sama Mita, wanita tersebut tampak sedang memangku Kak Meri Wak. Ya Allah. Ini duduk nih wanita tuh gini. Nah, Meri di atas dia nih. Dimecupin sama si Mita, sama Kak Lili. Yah, tapi udah lah dia berusaha fokus aja ngehiasin Kak Meri. Nih, udah baca-baca doa aja nih. Nah, akhirnya makeup Kak Meri ini pun selesai pada jam 12 siang. Dan kalau di total, nah dia berarti buat dandanin Kak Meri itu kami butuh 4 jam loh, Nadya. 4 jam. Kata Mita nih Wak ya. Nah, ini adalah rekor terlama kami. Ibaratnya kan ini cuma makeupin model kan. Wak, bukan makeup yang kayak gimana-gimana kali. 4 jam. Dan setelah melalui proses makeup yang sangat panjang ini selesai, sekarang waktunya apa? Kak Meri ganti baju nih menggunakan gaun yang memang sudah disiapkan. Setelah Kak Meri ganti gaun itu, sesi photoshoot pun dimulai di ruangan lain. Bukan di dekat ruangan makeup ini lagi. Nah, di ruangan lain ini Wak gak ada apa-apa sebenernya. Cuman ada background putih aja. Background kain putih disitu. Dan anehnya Mita merasa bahwa di ruangan itu hawanya makin gaenak lagi. Makin gaenak dibandingkan dengan ruang-ruangan lain. Dan selama berada di sana, secara mengejutkan Mita merasa mual, engap, susah nafas. Dan dia macam lagi dibungkam mulut aku. Tua pusing kali ya aku. Untungnya Mita masih bisa tahan dengan cara minum air putih setiap kali dia merasa pusing. Dan kebetulan pula Wak, di ruangan photoshoot itu, si Mita ini bisa melihat macam ada lorong gitu menuju ke dapur rumah. Dan dari tadi Wak, Mita sesekali melihat ada anak kecil yang berlarian ke lorong itu ke arah dapur. Eh lari. Lalu makin lama Wak, entah kenapa Mita ini merasa seolah-olah semakin banyak sekali sosok-sosok yang berlari-larian. Di sana udah bukan cuma anak kecil lagi. Bahkan saking banyaknya nih Wak ya, sampai-sampai Mita ini bisa mendengar hentakan kaki mereka yang terdengar sangat gaduh di dapur. Terdengar tuh Nadia, tapak itu meruk, orang berlari. Macam mana? Makin gak fokus lagi si Mita ini kan Wak. Nah tapi di saat yang bersamaan Wak, Mita juga memperhatikan Kak Mary yang lagi foto-fotonya. Yang lagi jadi model nih. Dan sama seperti yang dirasakan oleh Mita pada saat itu Wak, selama photoshoot berlangsung, Kak Mary ini juga tampak sangat tidak fokus. Kenapa? Mita menduga hal itu terjadi karena ada dua sosok perempuan yang memang dari tadi memperhatikan kami di sana Nat. Dua perempuan itu berdiri di salah satu ruangan itu. Aduh takut aku. Salah satu dari mereka adalah perempuan muda yang cantik kali wajahnya memang. Dia pakai gaun warnanya putih tapi matanya sayu. Dia gak tersenyum tapi Nat ya. Malah dia menunjukkan auranya yang tampak sangat berwibawa. Nah di samping perempuan itu Mita lihat ada sosok lagi yaitu sosok ibu-ibu Wak. Sosok ibu-ibu ini menggunakan kebaya coklat rambutnya disanggul. Dan dari tadi si sosok ibu-ibu ini menatap mereka dengan rotot. Macam marah gitu loh. Dan seolah-olah bilang ngapain sih kalian disini ganggu aja kayak gitu. Secara bergantian Wak Mita memperhatikan dua sosok tadi dan juga dia perhatikan Kak Mary. Dan semakin aku perhatikan Wak Mita semakin yakin kalau fokusnya Kak Mary ini udah betul-betul buyar gitu loh. Disitu Mita langsung batin. Oh ini Kak Mary pasti ngeliat apa yang kuliat ini. Karena apa? Kak Mary indigo Wak. Dia bisa tengok juga. Yang tumpul disitu tuh siapa? Cuma lili. Nah deh tuh kan Wak singkat cerita pada jam 2 siang sesi photoshoot ini pun selesai. Mita sangat lega dan dia pun buru-buru mengajak Kak Lili sama Mary balik cepat balik cepat cepat. Akhirnya selesai hari ini. Waktu itu Kak Mary ikut pulang Wak ke rumahnya Mita. Karena memang nanti dia mau dijemput di rumahnya si Mita ya kan. Bertiga lah dibalik ke rumahnya Kak Mita sama Lili. Dan tanpa menunggu waktu yang lama Wak mereka pun langsung berpamitan dengan Mas Herda. Mas Herda makasih kami balik ya. Sesampainya di rumah Wak Mita yang sangat-sangat penasaran dari tadi dengan apa yang sebenarnya terjadi di rumahnya Mas Herda. Akhirnya membuka pembicaraan nih. Dengan hati-hati dia bilang eh guys tumben ya tadi kita makeupnya lama kali. Gak kayak biasanya ya Kak kata si Mita. Kak Lili jawab iya deh Kakak ngeblank tadi. Padahal untuk photoshoot aja kan ini mendadak gak fokus Kakak. Gantian Mary lagi yang bilang sama Wak selama photoshoot tadi juga aku gak fokus sama sekali loh. Nah setelah tau kalau misalnya Kak Lili sama Kak Mary ini juga merasakan hal yang sama. Tanpa pikir panjang langsung lah Nat aku menceritakan semua yang aku tengok ya kan. Apa yang aku tengok yang kurasakan apa yang ku alami selama berada di salonnya Mas Herda. Kak tau gak Kak tangtung 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 mulai dari hawa yang gak enak. Perempuan berkebaya yang duduk di kursi banyak kali tadi tuh. Anak kecil yang lari-larian di lorong. Sampai ke ibu-ibu yang melototin mereka berdua tuh. Semua diceritain sama Mita kan. Dengar cerita Mita Kak Lili yang motabenenya tumpul kali gak peka dengan hal-hal goib. Langsung kaget deh Wak dia bilang melongo dia kan. Eh deh jangan bercanda kamu masa iya sih salon Mas Herda seseram itu kata deh. Ih betulan Kak aku gak bohong makanya aku tadi buru-buru suruh pulang. Deh hati-hati loh kamu mulutnya deh itu salon Ayu tuh salon gede loh. Jangan ngomong sembarangan nanti ada yang denger jatuh-jatuhnya malah kita fitnah. Ih tapi yang aku bilang tadi tuh betul Kak. Disini Kak Lili masih gak percaya Wak mulailah berdebat ini adik-beradik nih kan. Nah di tengah pembicaraan tersebut akhirnya Kak Meri menengahilah mereka berdua. Udah 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 diam kalian. Lili apa yang disampaikan Mita tuh betul memang Lili. Aku juga nengok aku juga ngerasain. Huh? Masa iya? Nah kan betul. Aku aja nengok Kak Meri juga nengok. Kenapa Kak aku tengok apa cerita Kak cerita? Kata si Mita. Nah sekarang kita masuk ke cerita versinya Kak Meri nih Wak ya. Versinya si model posternya. Jadi Wak menurut Kak Meri ketika dia masuk ke dalam salonnya Mas Herda tadi. Secara mengejutkan Kak Meri ini melihat bahwa mereka sudah disambut. Oleh kuntilanak Wak. Rambutnya panjang, wajahnya hancur, kukunya panjang. Semua hitam tapi. Dan sosok-sosok itu berdiri di sudut ruangan yang mereka pakai untuk make up. Ya itu yang pertama ditengok sama Kak Mita. Terus ketika Mas Herda datang membawa kursi untuk Kak Meri. Yang kursi pengantin jadul tuh. Di situ Kak Meri juga melihat bahwa ada sosok wanita berkebaya yang duduk di kursi itu. Memang betul. Aku tengok juga. Tuh kok di pangku sama dia kok macam mana? Ya aku gak nyaman Lili. Aku gak nyaman tapi macam mana? Enggak enak ya aku kalau aku tolak. Mas Herda udah bawa kayak gitu ya kan. Nanti malah takutnya Mas Herda tahu apa yang mereka lihat gitu loh. Jadi akhirnya selama make up tadi Kak Meri itu juga sadar Wak. Kalau dia duduk di atas atau dia dipangku sama si sosok berkebaya ini. Dan gangguannya gak selesai di situ aja Wak. Ketika Kak Meri selesai make up dan ganti baju. Pada saat itu Kak Meri dibuat kaget karena di dalam cermin. Cermin yang ada dekat tempat ganti baju tuh Wak. Kak Meri melihat ada perempuan. Ini beda lagi ya. Perempuan berkebaya hijau yang tampak sedang menari dengan anggun. Tapi Wak meskipun tariannya sangat anggun. Sosok itu sama sekali gak senyum sama Kak Meri Wak. Malahan melotot. Gini melotot kan. Karena ketakutan akhirnya selesai ganti baju. Kak Meri pun langsung buru-buru nih. Berlari menghampiri Mita dan Kak Lili. Ada sosok baju hijau tuh. Dah itu waktu ganti baju. Lanjut lagi nih Wak ke sesi waktu photoshoot. Ternyata sama seperti yang diceritakan Mita tadi Wak. Di momen itu Kak Meri juga nengok tuh. Ada dua sosok perempuan yang berdiri dekat sudut ruangan tuh. Satu sosoknya cantik kali kan Mita. Satu lagi sosoknya ibu-ibu kan melotot ke arah kita kan. Iya Kak Eh. Nah dalam tatapan yang sangat marah itu Wak. Kata Kak Meri. Kak Meri ini merasa bahwa sosok ibu-ibu itu tuh seolah-olah lagi ngomong kayak gini. Ngapain sih kau disini? Mau nantangin saya? Lebih cantik saya loh daripada kamu. Kayak gitu Wak. Wah itu semua yang dirasain sama Kak Meri tau kalian. Makanya dia juga gak fokus waktu dicekrek-cekrek sama Mas Herda. Dan ada lagi nih Wak. Setelah dia menceritakan sampai photoshoot itu. Kak Meri juga menambahkan. Apa yang kamu ceritakan tentang bagian dapur. Itu juga betul. Aku juga liat kalau disana sangat ramai sekali sama sosok-sosok gaib. Kalau kalian mau tau nih ya. Dapur rumahnya Mas Herda tuh bisa dibilang kayak apa ya dek? Kayak portal gitu lah. Antara dunia kita sama dunia mereka. Itulah kenapa ada banyak kali sosok-sosok disana kan. Bahkan kalau kakak liat ya. Hampir semua jenis hantu ada di rumah itu. Haha meridup. Nah mendengar cerita Kak Meri tadi seketika Mita sama Lili langsung nanya lah. Eh tapi kenapa ya Kak? Kok bisa salon dan rumahnya Mas Herda ini jadi seram kali? Disinilah Wak Kak Meri menjawab kalau sebenarnya ada beberapa dari mereka-mereka yang merupakan warisan dari ibunya Mas Herda. Si pemilik salon Ayu pertama kalinya. Dulu Wak waktu ibunya masih hidup kata Kak Meri nih ya. Sama seperti perias-perias zaman dulu ibunya Mas Herda ini sudah punya pegangan. Pegangan ya. Nah pegangan-pegangan itulah yang pada akhirnya tetap tinggal disana. Walaupun ibunya Mas Herda ini sudah meninggal. Mereka ini terlanjur kayak merasa punya tugas gitu lah Wak untuk menjaga salon itu. Ada ngomong kayak gitu Kak Meri sempat diam bentar tuh Wak. Kata siapa? Kata si Mita. Dia diam gitu kan. Kayak lagi memikirkan sesuatu lah gitu Wak. Lalu tidak lama kemudian dengan suara lirih Kak Meri bilang lagi. Tapi sebenarnya ada sih alasan lain kenapa salon dan juga rumahnya Mas Herda ini seramai tadi. Alasan apa lagi Kak? Cerita lah Kak. Kata si Mita kan. Kak Meri bilang. Dari apa yang aku lihat Mas Herda ini sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu. Dia ini macam udah pernah buat perjanjian gitu lah dengan mereka-mereka nih Li. Tapi aku gak tau nih apa detailnya isi perjanjian itu. Tapi yang jelas kalian tau kan. Sampai hari ini Mas Herda belum menikah walaupun umurnya udah 35 tahun. Tapi sebenarnya dia ini udah punya istri loh Wak. Tapi istrinya dari kalangan goib. Kata Kak Meri. Oh yang betul lah Kak. Mana ada pula kayak gitu kok bisa? Buat apa udah nikah sama wang lu gaib? Ya itulah dia entah. Aku juga gak tau tujuannya apa. Tapi yang aku lihat mereka memang udah menikah. Dan bahkan kata Kak Meri nih Wak ya. Bahkan setiap malam Jumat Mas Hernan ini juga berhubungan badan kok sama istri goibnya. Ih padahal Mas Herda ini keliatan halim kali loh Kak. Tiap hari loh tengok aja tuh story Whatsappnya isinya ngaji-ngaji semua isinya sholat semua ya. Itu mungkin cuma buat nutupin kemusrikan dia deh. Dan by the way Wak bagian sini nih seperti mengingatkan aku juga sama ada KHW yang aku baca tuh. Dia ini laki-laki juga anggota dewan. Anggota dewan apa lurah ya? Apa camat ya? Pokoknya pejabat lah. Nah dia ini belum menikah Wak. Dan setelah diusur punya usur sampai keluarganya cemas kan. Datanglah Ustadz bilang dia udah punya istri goib. Ada loh nantilah aku ceritain ya. Kapan-kapan aku ceritain. Dan waktu dikonfrontasi. Aduh jangan banyak spoiler nanti. Tapi aku juga pernah dengar kisah kayak gini nih. Dia punya istri goib. Nggak menikah tuh karena ada hal tertentu lah gitu. Karena dia punya istri goib. Nanti istri goibnya ya kasih imbalannya kayak gitu lah. Ya Allah coy. Nah balik lagi Wak. Jadi apa yang disampaikan sama Kak Mary itu betul-betul membuat Mita dan Kak Lily tercengang Wak. Mereka sama sekali tidak menyangka kalau Mas Herda sekaligus juga salon Ayu yang sangat terkenal pada masanya itu ternyata menyembunyikan tanda kutip sebuah rahasia kelam di dalamnya. Belum reda lagi rasa kaget aku sama Kak Lily Nadia. Kami semakin dibuat lemas lagi ketika tidak lama kemudian Kak Mary kembali menceritakan sesuatu pada mereka. Dimana di momen itu dengan wajah yang sangat serius Kak Mary bilang. Kalau yang aku lihat sepertinya Mas Herda ini tidak betul-betul tulus loh ngajak kalian kerjasama. Rasa-rasanya dia malah kayak pengen ngancurin bisnis kalian. Karena dia nggak mau salon kalian tersaingi. Itu yang kulir. Perasaan aku pokoknya nggak enak aja. Kata Kak Mary nih Wak ya. Tapi aku juga belum bisa sih memastikan yang aku sampaikan ini benar atau nggak. Cuman feeling aku aja. Yang jelas cobalah. Cobalah Lily Mita pertimbangkan kembali ajakan kerjasamanya Mas Herda dulu. Kalian boleh buktikan sendiri. Kalian boleh merasakan sendiri. Pakai insting sholat minta petunjuk dari Allah. Pokoknya kalian harus hati-hati. Kata Kak Mary Wak. Mendengar ucapan Kak Mary seketika Mita sama Kak Lily pun ikutan terdiam. Iya ya kenapa ya dek cobalah aku pikir. Kenapa tiba-tiba dia ngajak kita. Kita loh belum ada apa-apa dek. Kita baru diri oke gitu lah pokoknya. Dan setelah Kak Mary ini pulang. Mita dan Kak Lily pun langsung berdiskusi membahas ajakan kerjasama dari Mas Herda. Ini mau dilanjutkan atau dibatalkan nih. Dan beberapa hari kemudian setelah mereka berdiskusi panjang. Akhirnya Mita dan Kak Lily sepakat mengambil satu keputusan. Pada saat itu sebenarnya juga mereka nih nggak tahu apakah Mas Herda betulan punya niat buruk ke mereka atau nggak Wak. Tapi mempertimbangkan kondisi salon Ayu yang ternyata seram. Hawanya nggak enak. Banyak hantu di mana-mana. Yang mana Mita sendiri juga memang pernah ngeliat secara langsung nggak kan. Akhirnya mereka pun sepakat untuk membatalkan kerjasama itu Wak. Dan Alhamdulillahnya juga kerjasama ini diakhiri dengan baik-baik Wak. Nggak yang gimana-gimana gitu. Biasa aja. Dan sejak saat itu juga tidak ada lagi kejadian-kejadian aneh yang menimpa Mita dan Kak Lily. Dan buat kalian yang mungkin penasaran terus sekarang gimana Nadia kabarnya Mas Herda? Gimana kabarnya salon Ayu? Kata Mita Wak sampai hari ini Mas Herda belum juga menikah. Tapi salon Ayu sekarang sudah tutup karena tidak ada lagi yang meneruskannya. Dan sebenarnya rumah sama salon itu pernah beberapa kali disewakan gitu loh Wak. Dan banyak juga yang pernah buka usaha disana ya. Ada yang bikin cafe Nadia, ada yang bikin warung mie ayam, gorengan, martabak, dan lain-lain. Tapi entah kenapa semua usaha itu nggak pernah awet. Paling lama cuma bertahan 2 bulan aja nak disana. Habis itu cabut semua ya. Tempat itu tuh macam kayak nggak hoki gitu loh. Kalau kata Mita ya. Entah juga apa alasannya kenapa bisa kayak gitu. Apa mungkin ini karena efek dari hantu-hantu yang ada di dalamnya? Wallah-wallah aku pun nggak tahu. Dan yang jelas ayolah kita doakan semoga Mita sama Kak Lily selalu aman dan terlindung dimanapun mereka berada. Amin ya Rabbah. Oke Wak jadi itu tadi pengalaman mistis yang dialami oleh 2 bersaudara Mita dan Kak Lily. MUA. 2 MUA bersaudara. Dan Mita bilang sampai hari ini Kak Lily juga masih berhubungan baik dengan Mas Herda. Ya tidak dekat kali sebenarnya tapi nggak bermusuhan juga. Mereka tetap saling sapa ala kadarnya setiap kali nggak sengaja ketemu di jalan. Bagi Mita kejadian ini merupakan pengalaman yang mengajarkannya untuk berhati-hati ketika memulai usaha ataupun bisnis. Niat buruk Mas Herda memang belum bisa dibuktikan benar atau nggaknya kan Wak ya. Tapi tetap saja yang namanya usaha kita ini harus pintar-pintar memilih siapa yang akan jadi partner kita nanti. Nyaman atau nggak lingkungan kerjanya. Nyaman atau nggak komunikasinya. Dan jangan lupa juga untuk selalu berdoa semoga Allah SWT menjaga dan juga melindungi setiap langkah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Oke jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah video-video dan saran-saran untuk berikut selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye. Sampai jumpa.